Pemirsa imbas pengalihan arus akibat perbaikan jembatan Cisomang, ruas tol dari Jakarta menuju ke Cikampek mengalami kemacetan parah. Kendaraan hanya dapat melaju dengan kecepatan 5 hingga 10 km per jam. Ruas jalan tol dari arah Jakarta menuju Cikampek, Rabu Siang mengalami kemacetan parah. Kemacetan bahkan mengular hingga 10 km. Kemacetan ini disebabkan penutupan sementara jalur tol Cipularang karena perbaikan jembatan Cisomang. Ruas tol Cikampek mulai padat di km 22 hingga km 34, sementara arah sebaliknya dari arah Cikampek menuju Jakarta terpantau lancar. Kemacetan ini diprediksi akan terurai setelah pihak jasa marga membuka kembali jalur tol Pulau Balinyi yang ditutup selama 5 jam untuk perbaikan jembatan Cisomang.